Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Cipanas TV Apa kabarnya anda di rumah Jumpa lagi bersama saya Dalva Di dalam 10 menit berita terkini Untuk kawasan Cipanas, Cianjur dan sekitarnya Untuk itu mari kita simak berita yang pertama Pada hari Jumat tanggal 10 November 2021 Telah diselenggarakan Musawarah Cabang 3 Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Di Kabupaten Cianjur Yang dilaksanakan Di Hotel Yasmin Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cipanas TV hadir untuk anda Pada hari ini Tempat di tanggal 10 Desember 2021 Bisa-bisa sudah hadir Seorang Ketua Panitia Pelaksanaan Musawarah Cabang 3 Di organisasi yang ada di Kabupaten Cianjur Dan juga seluruh Indonesia Yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Yaitu Bapak Arudin Selaku Ketua Panitia Betul Pak, apa kabar? Baik Pak, boleh diceritakan dong Pak Untuk kegiatan abdesi pada hari ini seperti apa? Kegiatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Di tanggal 10 bulan 12 tahun 2021 BPJ abdesi sedang melaksanakan kontestasi muscap Nah, nantinya kedepannya Mas Tertani Memangatkan ada 3 program Yang pertama Saya catat disini takut lupa Jadi yang pertama itu Menilai raporan pertama jawaban Kepengilisan sebelumnya Nah, yang kedua Kita berbicara program untuk kedepannya Nah, kemudian yang ketiga Ini yang paling sesuai Nah, ini dia pencanganan Pemilihan Nah, pemilihan Alhamdulillah Di Kabupaten Janger ada 7 calon 7 calon Jadi yang pesatnya cukup berbiasa ya Antusiasa sangat Ada tinggi Jadi saya secara pribadi Secara panikian Mengucapkan terima kasih Bapak-bapak calon Kepada Kepada depan-depan Para kepala desa Baik yang artik Atau yang sudah pun Semuanya ikut antusias Dalam menutusiasa Jadi nanti teknisnya langsung Ke perbedaan pemilihan Atau ada semacam kampanye dulu Ada Ada Pemilihan 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 Musawah Kabang 3 BPD Abdesi Kabupaten Janyu Bisa terlaksana Pemilihan 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 Itulah Karena Pemilihan Pemilihan Terdiri dari Bebagai akar belakang Dari Bebagai akar belakang Jadi katanya Beda-beda Pak Lucu-lucu Kalau dipimpin Balas Sudah Reset kita Nah untuk itu Kita dengan Musjad Abdesi Bisa Mudah-mudahan Bisa Mempersatukan kita Saya berharap Dengan Muscat ketiga ini Ya, dengan muscat ketiga ini Ada calon sampai ke Hujud ya, calon kita Banyak banget Mudah-mudahan nanti Tidak terperhatap Silahkan pak Muscat ini untuk kita Debat Haktopilih-pilih itu biasa Saya kemarin mengikuti Urusan silta itu urusan Kebijakan penduduk daerah Urusan bupati Berarti koordinasi lah Organisasi HBC di bupati Jangan sampai demo Meningkan silat, kita malu sama masyarakat Laman bupati Domainnya naikin silat Kalau diberitain, kalau tidak begitu Kenapa selesai-selesai Kalau bupati sudah diberitain Tahun depan, payahnya silta kepada desa Karena tidak ada Partai Maru itu yang bisa mengalahkan Kebijakan penduduk daerah Kalau pemain politik Bukati pejakan Kecuali organisasi abresi Pengurus datang Bupati kita nego Bupati gimana nih Gitu kan Itu diam-diam aja Terkadang saya suka Suka miris lah Kalau menuntut Untuk kepediaan masyarakat Seperti sekarang nih Kebijakan Yang dipatok 40% untuk BRT Ya itu wajar Kita mari Kita bersama-sama Tapi kalau untuk silta kita Beli kita Kita harus punya harga diri Karena selama kita Mencalonkan Kita tahu Sisa Kepala desa Desa ini berapa Kita tahu Dan ini organisasi tertua Di Kepala desa Secara formal Nasional Walaupun sebetulnya Apabil secara lokal Rangka beresan Apabila organisasi Organisasi Yang ketiga Asosiasi perangkat desa Abresi Kepala desa Ini Maka saya berharap Disamping menghasilkan Kepunggungusan Yang dapat Meningkatkan Harkat Dan pertama Apapun Pemerintah Dan masyarakat desa Abresi juga Memiliki kewajiban Untuk membukung Program-program Pembangunan Termasuk Pembangunan yang saat ini Dia dilaksanakan Oleh pemerintah Kabupaten Jaya Dengan terselenggarannya ini Dengan terselenggarannya ini Gimana Yang apa Gimana Gimana Dengan terselenggarannya ini Akang sebagai Sebagai Pantia Alhamdulillah Apapun Kepala desa itu Berkompak Semua Segupaten Dari Adanya Kegiatan ini Insyaallah Oke Untuk kedepannya Insyaallah Kepala desa Semua Jadi Kompak Siapapun Jadi Pemimpinnya Oke Oke Saya apresiasi Dengan kemendirian Peserta Sehingga bisa berjalan dengan baik Harapan saya ke depan Asosiali Pemberdayaan Desa di Cianjur Solid Tompat Dan bisa Ya tadi Membangun Desa Bagi Kepala Desanya Masing-masing di Cianjur Dan sinergik Antara tadi Eksekutif Bagi Selatik Dan Yudikat Dari Motivasi Dengan Bapak sendiri Dengan Desa Langgarannya Ini Tadi Saya Sangat Mendukung Acara ini Karena ini Awal Untuk saya Sebagai Datang Kepala desa Kabupaten Cianjur Acara Muscap Jadi Ini Kaitan Dengan Muscap Ini Harapan Jika Perliaran Lancar Aman Tentunya Ini Salah Satu Tujuan Kita Ini Kan Untuk Memilih Ketua Muscap Ini Untuk Memilih Ketua Tentunya Bisa Mengakomodir Nanti Teman-teman Para Kepala Desa Jangan Sampai Dengan Muscap Ini Terjadi Perpecahan Saya Harapkan Dengan Terjadinya Muscap Ini Jangan Sampai Terjadi Perpecahan Jutru Muscap Ini Harus Menjadikan Kita Sebagai Pemersatu Para Kepala Desa Dengan Keselenggarannya Ini Gimana Anggaran Dari Yang Sudah Dilakukan Anggaran Ini Tidak Ada Anggaran Dari APBD Ini Murni Dari Para Kepala Desa Anggaran Ini Murni Dari Kepala Desa Tiuran Yang Tidak Mengikat Tentunya Ada Sumbangan Yang Tidak Mengikat Dari Para Calon Ketua B Dan Ini Menjadi Tolak Ukur Nanti Untuk Kepala Kepala Lain Jangan Berharap Terus Pakai Proposal Kemari Jangan Kita Para Pemimpin Tentunya Untuk Menentukan Masibnya Pemimpin Di Kabupaten Yang Masih-masih Indonesia Siapa Kita Jabal Jualan Sihan Ambesi Sari Terima kasih Jabal Jualan Ambesi Kaya Tidak 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 Tidak